Intro Pemain muda Persibandung, Bekam Putra Nugraha dapat kesempatan dipanggil Sintai Yong untuk bergabung di pemusatan latihan Timnas U19 Indonesia. Kabar tersebut didapatkan melalui laman resmi Persibandung. Pada tisi Timnas U19 Indonesia sebelumnya, Bekam Putra tak dapat berpartisipasi lantaran cedera yang sedang ia alami saat itu. Kali ini Persibandung itu dipanggil tanpa mengikuti seleksi terlebih dahulu. Pemanggilan tersebut disampaikan melalui surat PSSI bernomor 953-AGB-153-3-2020 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Dengan informasi tersebut, Bekam Putra Nugraha tercatat sebagai orang pertama yang diketahui gabung Timnas U19 Indonesia di bawah arahan Sintai Yong. Pemusatan kali ini rencananya bakal difokuskan untuk mengolah strategi dan formasi. Ini menjadi yang kedua bagi Garuda Muda setelah menggelar tisi perdana di Thailand. Pada pemusatan latihan perdana di Thailand, Garuda Muda tengah diarahkan Sintai Yong dalam melahat formasi latihan yang berfokus kepada fisik pemain. Tidak hanya itu saja, Timnas U19 Indonesia sempat menggelar lima laga uji tanding melawan tim usia muda asal Korea Selatan. Sayangnya anak akasus Sintai Yong tak mampu berbuat banyak meladeni tim muda asal Korea Selatan tersebut. Tercatat dari lima laga uji tanding, Garuda Muda hanya mampu menang satu kali. Terima kasih telah menonton! So tetap stay tune terus di Gila Bola, tapi sebelumnya jangan lupa ya klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola dari Gila Bola.